Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 14 Sengbun Cun memberi isyarat dengan tangan sebagai tanda mempersilahkan kepada para tamu itu. Cui Dampuwe bukan orang luar. Lebih baik kita bersama-sama menemui Ciyahu agar urusan ini jangan tertunda lagi, katanya. Mereka membiarkan Bucu Taisu berjalan di depan sebagai kepala dengan diiringi oleh Sengbun Cun. Dan mereka masuk ke ruangan dalam setelah melewati sebuah koridor panjang. Mereka sampai di satu ruangan yang jendelanya tertutup rapat penerangannya remang-remang di tengah-tengah. Ada sebuah tempat tidur besar Song Cheng San rebah di atasnya tubuhnya ditutupi oleh sehelai selimut tipis. Ketika mereka masuk ke dalam ruangan itu masih terdengar suara keluhan dari mulut orang tua itu tampaknya dia sangat menderita. Tokoh yang biasa dihormati dan pernah menjabat sebagai bulim bengcu, ternyata tidak berbeda dengan orang biasa saat ini. Bibirnya terus merintih tidak salah apa yang dikatakan orang banyak bahwa seorang pahlawan hanya takut penyakit melandanya. Sengbun Cun meringankan langkah kakinya dia mendekati pembaringan. Tia apakah kau belum tidur sapanya? Bun Ji, ada urusan apa tanya orang tua itu lirih. Lapor kepada Tia, Bucu Tai Su dan Xiaolim, Si, Kantu Tiang dari Pat Kua Bun, Beng Chiampu dan Liok Hap Bun, dan Su Tai Hiap Su Pohin dan Butong Pai datang menjenguk kau orang tua, sahut Song Bun Cun. Meskipun racun ditubuhnya sedang kambuh, tapi pikiran Song Cheng San masih jelas. Setelah mengeluh satu kali, dia menggapaikan tangannya dengan susah payah. Cepat antar ke dalam, katanya. Tia, beberapa ciampu ini sudah ada di dajam kamar, sahut Song Bun Cun perlahan. Bun Ji, cepat papa ayah bangun supaya bisa duduk bersandar. Dengan berbanding seperti ini, mana mungkin aku bisa menernui tamu, kata Song Cheng San tergesa-gesa. Beng Cu sedang tidak sehat, jangan banyak bergerak. Lebih baik kebahan saja sahut Bucu Tai Su. Apa yang dikatakan Bucu Tai Su memang benar di iapan partai besar, semuanya sudah seperti kefu warga Beng Cu. Jangan sungkan, sambungkan si Tong. Pikiran Lao Siu masih terang bunji, lekas papah aku agar bisa duduk tegak. Beberapa toheng ini sudah bertahun-tahun tidak pernah berjumpa. Mana boleh berbincang sambil berban, kata Song Cheng San. Song Bun Cun mengiakan. Terpaksa dia memapah ayahnya agar duduk sebelah tangannya meraih sebuah bantal yang lalu diletakkan di belakang punggung Song. Cheng San sebagai tumpuan suara laki-laki itu agak serak bola matanya menatap tamu-tamu itu satu per satu. Cui silahkan duduk karena kurang hati-hati, Lao Siu terkena siasat licik orang jahat. Sungguh merapotkan toheng sekahan sampai datang menengok sejauh ini, kata Song Cheng San. Dan rupanya dia tidak tahu mengapa tamu-tamu itu dapat berkumpul di rumahnya Song Bun Cun segera mendekati ayahnya. Dia, bucu Tai Su Sekai yang datang kemari karena ada orang yang memalsukan surat ayah bisiknya. Sung Cheng San terpana. Siapa yang memalsukan surat ayah? Apa tujuannya? Anak juga baru saja mengetahuinya. Sampai sekarang anak belum dapat menduga maksud orang tersebut dia menolahkan kepalanya dan menggapai Ciek Ban Ching Ciek Cong Koan, kemarikan surat itu agar ayah dapat melihatnya. Ciek Ban Ching mengiakan baru saja tangannya merogoh surat pemberian bucu Tai Su dari balik saku bajunya. Tidak usah dilihat lagi Bun Cie, cepat ajak Tai Su sekalian duduk beberapa toheng ini sangat jarang datang ke Tian Hua San Cheng Ban Cirek, pesankan pada bagian dapur agar menyediakan beberapa macam hidangan yang sesuai dengan araknya sekalian, kemudian antarkan ke kamar ini, tukas Song Lo Yacu. Sekali lagi Ciek Ban Ching mengiakan dan meletakkan surat tadi di alas meja dan keluar dari kamar tersebut. Tia, Yo A Heng sudah mendapatkan obat penawar racun dia khusus setang untuk mengantarkan obat bagaimana kalau Tia minum sekarang saja kata Sao Cheng Chu. Sung Cheng San agak terpana. Oh titik. Sung Lo Yacu, untung saja Bu An Seng dapat menepati janji akhirnya obat penawar racun ini berhasil didapatkan juga, kata Yo Ksau Chun. Metu Song Cheng San mengerling dia melihat botol obat di tangan pemuda itu orang tua itu termangu-mangu sejenak. Bagaimana kau mendapatkan obat penawar itu tanyanya. Sung Bun Chun menyambut botol obat tersebut. Tia, Yo Khen mendapatkannya dari Tiong Kho Niu. Lebih baik Tia segera meminumnya agar racun dalam tubuh dapat punah selekasnya, tukasnya. Sung Cheng San menerima botol obat itu dar, tangan anaknya, dia memperhatikan beberapa lama kepalanya manggut-manggut. Budi Yok Sau Hiya akan Lao Siu ingat selamanya. Ucapan Song Ioye Acu terlalu berat. Bu An Seng diperalat oleh orang jahat mengantarkan surat beracun. Sung Lo Yacu sama sekali tidak menyalahkan Bu An Seng, padahal persoalan ini memang terjadi karena diri Bu An Seng. Sebetulnya hati ini sangat malu. Upaya mencari obat penawar racun hanya sekedar memperlihatkan ketulusan hati Bu An Seng, sahut Yok Sau Chun sopan. Kembali Sung Cheng San menganggukan-nggukan kepalanya. Yok Sau Hiya ternyata seorang yang dapat membedakan budi dan dendam benar-benar jarang ditemui orang seperti Yok Sau Hiya, katanya. Sung Bun Chun menuangkan secawan air hangat dan disodorkannya kepada orang tua itu. Sung Cheng San segera membuka botol obat itu dan dituangkannya ke dalam telapak tangan. Dia meneguknya sekaligus kemudian menerima cawan air dari tangan Sung Bun Chun lalu diminumnya. Botol obat yang sudah kosong itu disimpannya di balik bantal. Perlahan-lahan matanya dipeamkan tepat pada saat itu, terlihat tirai penghubung disingkapkan Ciek Ban Ching masuk dengan tergesa-gesa. Kong Chu, Lyok Totiang dari Ciong Lempai datang berkunjung, katanya. Dia menolahkan kepalanya. Lyok Totiang, silahkan masuk. Betul sempat Sung Bun Chun menyambut di depan ruangan terlihat seorang Totiang dengan pakaian hijau dan rambut hitam pekat melangkah masuk. Tamu yang datang memang Ciong Lempai Huy Hang Isu, pendekar pelangi terbang. Lyok Huy Peng Song Bun Chun segera menyambutnya dan menjurap penuh hormat. Cai Hai terlambat menyambut kedatangan Lyok Totiang, harap maafkan. Huy Hang Isu segera membalas penghormatan itu. Dia tertawa santai. Sao Cheng Chu tidak perlu sungkan. Pintun mendengar Bu Chu Tai Su, Kan To Heng, Beng To Heng, Su Tai Hiap semua sudah sampai lebih dahulu dan sekarang berada di dalam kamar Beng Chu. Tanpa memperdulikan peradatan lagi, Pintun meminta Ciek Chong Kuan menunjuk jalan dia menjurah kepada setiap orang yang ada di kamar itu, kemudian menoleh kepada Song Cheng San yang terbang di atas tempat tidur. Dia lalu bertanya kepada Song Bun Chun. Apa yang terjadi dengan Beng Chu? Cia Hu terserang racun jahat. Barusan sudah meminum obat penawarnya, sahut Song Bun Chun. Sao Cheng Chu, Beng Chu baru saja minum obat tentu butuh istirahat lebih baik kita berbincang di luar saja, kata Bu Chu Tai Su menganjurkan. Tai Su harap duduk saja Lao Cheng Chu sudah menelan obat penawar pada umumnya. Setelah menelan obat penawar, sebentar lagi akan pulih seperti biasa tadi. Lao Cheng Chu memesan kepada Lao Siu agar meminta bagian dapur menyiapkan hidangan dan dibawa ke kamar ini. Mungkin lebih santai kalau berbincang-bincang di tempat ini maksud Lao Siu. Chu tidak perlu sungkan lagi baru saja perkataannya selesai. Terlihat seorang dayang perempuan masuk mengantarkan berbagai macam masakan dan arak. Witing Sin Tiawa duduk berdekatan dengan Hui Hang Isu dia bergeser sedikit agar dapat berbisikan dengannya. Kebetulan Chiok Heng datang kemari ada satu persoalan yang ingin Heng T. tanyakan. Entah apa yang ingin diketahui oleh Beng Heng tanya rekannya. Heng T. ingin mengajukan suatu pertanyaan mohon penjelasan dari Uok Heng di dalam partai Chiong Lampai. Bukankah ada suatu ilmu istimewa yang dinamakan Kiren Heng Chiang? Semua tamu yang ada di ruangan itu berkepandaian tinggi meskipun tanya jawab kedua orang itu dilakukan dengan suara rendah. Tapi mereka dapat menangkapnya begitu juga. Yok Sao Chun mendengar kata-kata Kiren Heng Chiang. Dia segera memusatkan perhatian. Tidak salah Kiren Heng Chiang memang ilmu simpanan partai kami entah bagaimana Beng Heng. Witing Sin Tiawa tidak memben kesempatan kepada Hui Hang Isu untuk melanjutkan kata-katanya. Apakah Toheng pernah berlatih ilmu itu tukasnya? Pince belum pernah berlatih ilmu itu, sahut Chiok Hui Teng. Bagaimana dengan Taika Toti yang tanya Witing Sin Tiaw kembali Taika Toti yang adalah Chiang Bunjin dari Chiong Lampai? Taika berarti ketua satu dan ketua dua atau wakilnya. Kedua Su Heng juga belum pernah mempelajari ilmu itu, sahut Hui Hang Isu yakin. Aneh sekali, Gumam Witing Sin Tiaw. Lemukir Niheng Dang adalah ilmu simpanan partai mereka, tapi muridnya sendiri tidak ada yang mempelajan. Bukankah aneh? Hal itu karena Kim Heng Chiang adalah suatu ilmu tingkat tinggi. Juga sangat sulit dipelafari ketika sedang berlatih, konsentrasi harus penuh dan caranya harus tepat. Apabila terjadi sedikit kesalahan saja, maka orang yang berlatih ilmu tersebut akan mati seketika setelah berhasil, lain lagi hasifnya. Apabila diserang kepada orang yang iwekangnya tidak tinggi sekali, juga akan menyebabkan kematian oleh karena itu. Su Chow kami melarang generasi selanjutnya mempelajari ilmu tersebut, sahut Hui Hang Isu. Apakah Toheng tahu bahwa ada orang yang telah berhasil mempelajari ilmu ini? Tanya Witing Sin Tiaw. Ada orang yang berhasil mempelajarinya tubuh Hui Hang Isu tergetar. Dia menganggukan kepalanya beberapa kali. Kalau begitu, tampaknya memang sudah ada yang berhasil mempelajari ilmu tersebut. Witing Sin Tiaw merasa nada bicaranya rada aneh. Jadi Toheng sudah tahu tanyanya. Pinto sama sekali tidak tahu. Tapi rasanya memang ada kemungkinan, sahut Hui Hang Isu sambil menggelengkan kepalanya. Apa maksud Toheng sebenarnya? Tanya Witing Sin Tiaw. Para tamu yang hadir di sini, semua orang sendiri. Pinto juga tidak ingin menutupi lagi. Kitab ilmu Kim Heng Chiang dari partai kami, sudah hilang sejak lama, sahut Hui Hang Isu sambil menarik nafas panjang. Kan Si Tong terkejut mendengar keterangan itu. Meskipun Ciong Lempai terletak jauh di daerah barat, tapi selama ratusan tahun, murid Moon yang menonjol banyak menggetarkan dunia Kang Ong. Dalam urutan delapan partai besar sendiri, hanya Ciong Lempai yang tidak pernah susut namanya setelah Si Olim Si dan Butong Pai. Bagaimana kitab pusaka mereka bisa hilang? Apakah ada kemungkinan telah digondol orang? Witing Sin Tiaw juga seorang yang sudah banyak pengalaman di dunia Kang Ong. Apa yang terpikir olehnya persis dengan Kan Si Tong. Namun dia tidak enak menanyakannya tangannya mengelus-elus janggutnya dan mengeluarkan suara terkejut. Hui Hang Isu tidak menanti sampai Witing Sin Hao menanyakannya. Dia segera menjelaskan apa yang terjadi. Karena Su Chou kami tefah melarang generasi selanjutnya mempelajari ilmu Kiren Heng Dang, maka kitab tersebut disimpan dalam sebuah kotak besi dan diletakkan dalam Gua Su Chou kami 20 tahun yang lalu. Suatuhan, salah seorang murid perguruan kami melihat kedua belah pintu gerbang Gua Su Chou yang sekaligus merupakan tempat penyimpanan abu para leluhur. Kami terpentang lebar dia segera masuk dan melaporkan keiadian itu Ji Su Heng dan Pinto serta beberapa murid lainnya bergegas memeriksa. Tapi, yang hilang hanya kitab Kiren Heng Dang tersebut tanpa perlu dikatakan, tentunya kitab itu telah dicun oleh seseorang, suaranya terdengar gegetun. Kim Heng Chiang adalah sebuah ilmu yang sulit dipelajari. Kalau tidak salah, memerlukan 2 atau 30 tahun untuk melatihnya agar matang jika dihitung. Sampai sekarang, Chi Wong Lempai kehilangan kitab tersebut juga ada 20 tahun. Maka dari itu, seandainya Beng Toheng mengatakan ada yang mempelajannya, memang kemungkinannya ada, lanjutnya kepada Beng Tan Jin. Tepat pada saat itu, terdengar hembusan nafas dan Song Cheng San sungguh-sungguh obat yang menjur, katanya. Semua orang menoleh kepadanya tampak Song Lo Ya Chu sudah bangun dan membuka kedua matanya. Mendengar nada bicaranya, mereka segera mengetahui bahwa racun yang terdapat dalam tubuh orang tua itu sudah punah wajah Song Bun Gun cerah seketika. Tia apakah tubuhmu sudah sehat tanyanya? Sung Cheng San menganggukan kepalanya sambil tertawa lebar. Hektometer, kita harus bertemakasih kepada Yok Sauh Tak Obat Mi Sungguh Manjur Bun Fi, cepat papah aku turun, katanya. Melihat runa wajahnya, tampak penyakitnya memang sudah puh. Hanya suaranya yang agak serak apabila suaranya hendak pulih seperti biasai maka perlu waktu yang cukup tamas Song Bun Cun membantu ayahnya turun dan pembaringan. Omi Tawut. Buda walas asih racun yang terdapat dalam tubuh Beng Cu dapat dipulihkan, sungguh suatu hal yang mengembirakan, kata Bu Cu Tai Su sambil merangkapkan kedua tangannya. Hui Hang Isu, Kan Si Tong, Beng Tajin, Supohin sekalian seera bangkit dan memberi selamat dengan menjura Song Cheng San mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dia menoleh kepada Yok Sau Chun. Budi Yok Sauh Lap tidak akan Lao Siu lupakan selamanya, katanya. Pemuda itu juga ikut berdiri. Ucapan terima kasih Song Lo Yacu, tidak berani Bu An Seng menengma. Bu An Seng melakukannya juga demi permintaan Chia Su harap Song Lo Yacu akan menepati janji, Bu An Seng sudah merasa cukup senang, sahutnya. Seng Cheng San tampak terpana. Siapa Su Humu tanyanya? Yok Sau Chun berdiri keheranan mendengar pertanyaan itu. Chia Su adalah Bu Beng Lo Jin. Hari itu Bu An Seng sudah menceritakan semuanya kepada Song Lo Yacu tampaknya kalian adalah sahabat lama. Oh, Seng Cheng San mengelus-elus jenggotnya. Kepalanya terangguk-angguk. Lao Siu berhubungan dengan Su Humu selama berpuluh tahun, tentunya mengenal baik. Apa yang Lao Sui harus katakan tentang Su Humu? Yok Sau Chun makin bingung. Diam-diam dia berpikir dalam hati terang-terangan Ka sendiri yang menyatakan tahu tentang Su Humu mengapa baru baik dari racun pembuyar tenaga, segalanya malah menjadi lupa tapi, dia menjura sekali lagi kepada Song Lo Yacu. Chia Su tidak mau mengatakannya. Bu An Seng dengan sendirinya Fuga tidak tahu apa kemukuman Su Humu ada orang tua yang memberi petunjuk kepada Bu An Seng agar menemui Song Lo Yacu. Dia mengatakan bahwa keinginan Su Hau hanya perlu sepatah kata dari engkau orang tua waktu itu Song Lo Yacu sudah menyetujuinya. Oh, tampaknya Song Cheng San sudah teringat kembali Lao Siu memang pernah menyetujuinya. Baiklah, kau boleh kembali ke tempat Su Humu dan melaporkan kepadanya. Pokoknya Lao Siu sudah mengabulkan permintaanmu. Sekali lagi Yok Sao Gun terpana. Dia memandang tajam kepada Song Cheng San terima kasih kepada Song Fo Yacu. Tapi untuk memenuhi permintaan Chia Su, Bu An Seng harus dapat menenuh satu jurus ilmu pedang Song Lo Yacu. Apakah Su Humu yang mengatakan hal ini tanya Song Cheng San Yok Sao Chun termanggu-manggu. Kau orang tua sendiri yang mengatakannya. Untuk memenuhi permintaan Chia Su, maka Bu An Seng harus sanggup menerima satu jurus ilmu pedangmu. Kata-kata ini pernah Song Lo Yacu ucapkan 16 tahun yang lalu kepada Su Hu. Selamanya syarat itu tidak dapat diubah karena kedatangan Bu An Seng mewakili Su Hu, maka Bu An Seng yang harus meneriminya sejurus ilmu pedang itu. Sinar metu Song Cheng San memperhatikan anak muda itu. Sebelah tangannya mengelus-elus jenggot, sedangkan kepalanya manggut-manggut. Tidak salah, La O Seng memang pernah mengatakan hal itu. Bu An Seng memberanikan diri. Harap Song Lo Yacu bersedia memberi kesempatan sekali lagi, kata Yok Sao Chun. Yok Sao Hiap mewakili guru memohon bantuan La O Seng. Tapi kau harus tahu, sulit sekali menghindarkan diri dari sejurus ilmu pedang Lao Siu, sahut Song Cheng San tenang. Untuk memenuhi permintaan Chia Su, mati pun Bu An Seng rela, kata Yok Sao Chun tegas. Song Cheng San tertawa terkekeh-kekeh. Yok Sao Hiap sengaja mengantarkan obat penawar untuk Lao Siu. Mungkinkah aku orang tua tega melukaimu? Kalau begitu, harap Song Lo Yacu Mutai sekarang juga. Apakah kau ingin bertanding di sini? Tanya Song Cheng San pertama kali kita bertarung juga di dalam rumah ini, sahut Yok Sao Gun. Baik, kata Song Cheng San dia menolahkan kepalanya dan memanggil Ciek Ban Ching, Ban Ching, ambil pedang Lao Siu. Song Bun Gun yang berdiri di sampingnya terkejut. Tia, pertarungan antara kau orang tua dengan Yok Heng hanya semacam ujian saja. Mengapa harus menggunakan pedang tanyanya? Song Cheng San mengulapkan tangannya. Bibirnya tersenyum. Anak, apakah kau meminta ayahmu jangan menggunakan pedang? Yok Sao Chun makin tidak mengerti melihat sikap orang tua itu. Tia, Han itu kau hanya menggunakan sebatang sumpit untuk bertarung dengan Yok Heng bahkan kau berhasil mematahkan ujung pedangnya, kata Song Bun Chun ikut bingung. Tidak salah, tidak salah hari itu ayah memang hanya menggunakan sebatang sumpit dan berhasil mematahkan ujung pedang Yok Sao Hiap. Tapi, sekarang tenaga ayah masih belum pulih betul mungkin. Ciyok Ciyulan yang duduk di samping Jok Sao Chun sedari tadi diam saja tiba-tiba dia membuka suara. Apa yang dikatakan oleh Song Lo Ya Chu memang tidak salah jangan kata tenaganya memang belum pulih. Seandainya menggunakan sebatang pedang pun, kekuatannya akan seperti dua orang yang berlainan, tukasnya. Jok Sao Chun melirik ke arahnya. Entah apa maksud ucapannya itu? Sinar Matu Song Bun Chun menatap gadis itu dingin. Apa maksud perkataan Kou Nyo ini tanyanya Ketus, Ciyok Ciyulan tertawa lebar. Sao Cheng Chu, Ciyek Chong Koan, serta para Ciyampife yang hadir di sini aku memberanikan diri untuk menanyakan Sabtu hal apabila seseorang terkena racun pembuyar tenaga dan sudah pulih kembali, apakah ia akan kehilangan ingatannya sehingga semua tidak tengah kembali. Pengalaman Song Bun Chun dalam dunia Kang O masih cetek dia tidak tahu arah pertanyaan Ciyok Ciyulan dia hanya merasa pertanyaan itu rada aneh. Berbeda dengan Ciyok Ban Ching dia mengikuti Song Cheng San sudah berpuluh tahun, pengalamannya juga jauh lebih banyak. Hatinya tergerak. Lao Suu tidak mengerti penggunaan racun. Tapi kalau ditinjau dari biasanya selain racun penghilang ingatan, rasanya racun yang lain tidak mempunyai pengaruh seperti itu. Mungkin kalau racun itu sedang kambuh, orangnya akan jatuh tidak sadarkan diri. Namun setelah meminum obat penawar, keadaannya akan kembali seperti biasa, sahutnya. Terima kasih, Ciyok Chong Koan apa yang kau katakan sudah cukup jelas. Kalau menurut pendapat Ciyok Chong Koan, apakah racun dalam tubuh Song Lo Yacu sudah hilang semuanya tanya Ciyok Ciyulan kembali. Tadilah O Cheng Chu sudah menyatakan tiahwa kesehatannya sudah pulih tentu saja racun itu sudah hilang semua, sahut Ciyok Ban Ching. Kalau begitu, mengapa Song Lo Yacu tidak ingat lagi pembicaraannya dengan Yok To Ako hari itu? Seakan semuanya sudah terlupakan, mengapa kelakuannya bisa seperti dua orang yang berlaman dua kali dia mengatakan dua orang yang berlainan, bahkan nada suaranya sengaja ditekankan pada baik tersebut seakan sengaja menarik perhatian orang-orang yang hadir. Wajah Ciyok Ban Ching agak berubah. Tapi bagaimanapun, dia adalah orang yang sudah berpengalaman sebentar saja dia sudah kembali seperti biasa. Sedangkan di matu Song Cheng San terlihat sekelebatan sinar yang garang. Kapan Lao Siu melupakan kejadian hari itu tanyanya sinis? Ciyok Ciyulan tertawa-tawa. Lo Yacu selalu menunggu orang yang mengemukakan lebih dahulu, baru teringat kembali, betul kan? Misalnya, pertama kau menanyakan siapa suhu Yok To Ako? Kedua kali, kau menanyakan apa permintaan suhu Yok To Ako? Ketiga kali, terang-terangan kau sendiri yang membuat penentuan bahwa Yok To Ako harus sanggup menerima satu jurus HMU pedangmu dahulu, baru dapat mengabufkan permintaan suhunya kau malah menganggap penentuan itu dikatakan oleh suhu Yok To Ako keempat kali, hari itu kau menggunakan sebatang sumpit untuk bertanding dengan Yok To Ako, kau malah berhasil mematahkan ujung pedangnya. Sekarang kau menanyakan kepada putramu, apakah kau tidak perlu menggunakan pedang? Berdasarkan empat kesalahan itu, bukan saja kau orang tua seperti tidak tahu apa yang telah terjadi. Bahkan bagaikan dua orang yang berlainan, katanya. Tentang persoalan ini, mungkin saja Lao Siu ada yang terlupa. Kou Nyo sepertinya menghitungnya satu per satu, sahut Song Cheng San sambil menampilkan senyuman lebar. Ciyok Ciulan ikut tersenyum. Kalau loyacu berkata demikian, anggap saja aku, gadis cilik ini sudah lancang mulut. Sebetulnya aku hanya mengingatkan para tamu yang hadir. Aku ingat ketika kecil, ibu sering menuturkan sebuah cinta. Ada seekor sengalatua dia memakai kulit harimau dan berkeliling di hutan-hutan. Banyak binatang buas yang mengira bahwa itu benar-benar seekor harimau. Tutup mulut bentak Song Bun Cun marah apa maksud perkataan Kou Nyo ini tanyanya. Aku hanya menyatakan sebuah kiasan saja. Kalau kau memang tidak suka mendengarnya, baiklah aku akan tutup mulut, sahut Ciyok Ciulan. Ciyok Kou Nyo, kau sungguh keterlaluan kata Song Bun Cun. Ciyok Ciulan tersenyum tipis. Percaya atau tidak adalah hakmu sendiri? Apakah Sao Cheng Chu tidak terpikir, ada seseorang yang memalsukan tulisan Song Lo Ya Chu sekarang ada? Lebih aku tidak mengatakannya, dia menoleh kepada Yok Sao Chun. Yok To Aku, mari kita pergi. Kau juga terlalu keras kepala. Kedatangan kita ke Tian Hua San Cheng adalah untuk mengantarkan obat penawar, dan ingin memohon bantuan Song Lo Ya Chu agar permintaan suhuku dapat terpenuhi, gerutu Yok Sao Chun. Yok Sao Chun mendengus, kemudian dia tertawa geli. Yok To Aku, sayang sekali. Kau telah salah halaman. Meskipun Song Lo Ya Chu ini mengucapkan berapa ratus kata, permintaan suhumu juga tidak akan terpenuhi serunya lantang. Belum sempat Yok Sao Guan menyahut, Ciek Ban Ching telah menghadang di depannya dengan wajah berubah. Cio Ko Nio, nyalimu sungguh besar. Di depan Lo A Cheng Chu berani memandang rendah Tian Hua San Cheng. Apabila kau tidak menjelaskan kata-katamu tadi, jangan harap dapat meninggalkan tempat ini bentaknya keras ketika itu dia sedang membelakangi Song Cheng San, Seng Bun Chun dan para tamu yang lamnya meskipun mulutnya mengeluarkan suara bentakan, tapi matanya berkedip kepada Cio Chi Ulan. Tentu saja Cio Chi Ulan mergerti dia tertawa lebar baru saja dia hendak mengucapkan sesuatu. Terlihat Song Cheng San mengibaskan tangannya. Bang Ching, kalian tidak boleh menyusahkan Cio Ko Nio. Kalau dia memang hendak pergi. Biarkan saja, katanya. Lo A Cheng Chu, Cio Ko Nio mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan di hadapan para tamu dari berbagai partai besar. Bagaimana kita boleh membiarkan dia pergi tanpa penjelasan sahut Ciek Ban Ching. Sudahlah, sudahlah sekali lagi Song Cheng San melambaikan tangannya biarkan dia pergi. Sung Lo A Chu sungguh berjiwa besar. Tapi kalau aku tidak menerangkan maksud perkataanku, bukankah aku akan dianggap sembarangan mengoceh saja kata Cio Chi Ulan. Cio Ko Nio, Cia Hu sudah tidak perdebatkan lagi masalah ini. Apa sebetulnya yang engkau inginkan tanya Song Bun Chung Garang? Yok Sao Chun juga merasa Cio Chi Ulan tidak benar dia segera membuyuknya. Cio Chi Ulan, kau jangan berkata apa-apa lagi, katanya. Cio Chi Ulan tidak memperdulikannya suaranya semakin lantang. Song Cheng Chu, aku memang orang yang tidak mengenal sopan santun. Tapi kalau aku pergi tanpa mengatakan sesuatu, takutnya Tian Hua San Cheng akan mengalami keruntuhan di depan mata. Song Bun Chun benar-benar panas mendengar perkataannya. Dengan mengandalkan kepandayan kau, Cio Chi Ulan dapat meruntuhkan kejayaan Tian Hua San Cheng bentaknya sinis. Yok Sao Chun tidak menyangka Cio Chi Ulan begitu kurang ajar, dia tergesa-gesa berdiri dan menjura dalam-dalam. Loya Chu, Song Heng, harap memang Cai He. Rupanya Sao Cheng Chu salah paham. Yang akan meruntuhkan kejayaan Tian Hua San Cheng bukan aku, tetapi kemungkinan besar Song Loya Chu Mi sendiri, tukas Cio Chi Ulan kali ini Song Cheng San tidak dapat menahan diri lagi. Bang Ching, Bun Ji, mengapa kalian masih tidak mengusirnya dari sini bentaknya keras sambil memalingkan muka? Cio Chi Ulan tertawa dingin. Pasti ada maling yang tersinggung karena ucapanku, maka ingin diriku segera diusir dari sini. Kering pedang Song Bun Chun telah terhunus dari sarungnya. Matanya mendeik ke arah Cio Chi Ulan. Cio Chi Ulan, kalau kau masih mengoceh terus, Kong Cumu akan membuat kau mandi darah di tempat ini katanya sinis. Mucu Tai Su segera mendekati kedua orang itu dan merangkapkan sepasang telapak tangannya. Omi Tohut. Biar Pim Cheng menjadi orang tengah kesalahan ada di pihak Li Si Chu ini. Bang Chu menganggap kau masih muda dan belum mengerti titik. Cio Chi Ulan tertawa dingin. Tampaknya Lao Suhut yang sudah tua masih belum mengerti apa-apa tukas gadis itu dengan berani. Bocah perempuan tidak tahu diri kau mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan terhadap Bang Chu. Sekarang kau masih menghina Bucu Tai Su. Tampaknya kau memang tidak memandang sebelah Nacu kepada kami satu bentak Hulhang Isulantang. Pedang di tangan Song Bun Chun diulurkan ke depan Ciek Bun Ching segera menghalanginya. Sao Cheng Chu tidak boleh menggerakkan pedang. Maksud Lao Suhut dia sengaja memfitnah Lao Cheng Chu dihadapan orang banyak menurut peraturan dunia Kang Ou. Maka dia harus menjelaskan semuanya agar terang kalau dia tidak dapat mengemukakan alasan yang tepat. Kita baru boleh turun tangan terhadapnya, kata Ciek Ban Ching sambil menawil ujung lengan baju Song Bun Chun secara diam-diam. Hati pemuda itu terpana. Ciek Chiulan, kau anggap Tian Hua San Cheng tempat apa sehingga kau boleh sembarangan mengorceh? Kalau Khafi tidak menjelaskan semuanya di hadapan para tamu ini, tampaknya Yok Sau Hiap juga tidak sanggup melindungi dirimu lagi, kata Ciek Ban Ching lantang. Apakah Ciek Chong Kuan benar-benar mungkin aku mengatakannya tanya Ciek Chiulan santai? Ban Ching, mengapa kau masih tidak mengiringnya keluar? Apakah harus lohu sendiri yang turun tangan bentak Song Cheng San marah? Ciek Chiulan meliriknya dengan ujung metu bibirnya tersenyum mengejek. Mengapa? Kau mulai ketakutan tanyanya. Wajah Song Bun Chun merah padam Karina marah dadanya hampir meledak tapi sekali lagi dia terpaksa menahan diri karena kedipan metu Ciek Ban Ching. Song Bun Chun tahu congkannya itu banyak pengalaman. Otaknya juga sangat cerdas sekali lagi dia mengedipkan matanya sebagai isyarat, tentu mengandung maksud tertentu. Karena itu, Song Bun Chun menggertakan giginya dan menyabarkan diri. Hwi Hang Isu bangkit dengan metu mendelik. Budak Cilik, kau titik. Witing Sin Tiawa cepat-cepat menarik Hwi Hang Isu agar duduk kembali. Harap toheng jangan marah urusah ini biar diselesaikan oleh Ciek Chong Kuan, katanya R.Ciok Chiulan tertawa sumbang. Seng toh ya ju, kau pernah menjabat sebagai bulim bencu. Namamu menggutarkan dunia kangau di bulim kaselatu dihormati dan disanjung. Kau disebut jago nomor. 1. Sekarang kau menetap di Tian Hwa San Cheng dan menutup diri selama mi kau jarang menen matamu luar, bukan tanyanya. Tiba-tiba nada suaranya berubah, sopan dan sangat menghormat Song Cheng San mengelus jenggotnya mulutnya berdehem datar. Ciek Chiulan tetap tersenyum lebar kalau memang Song Lo Yacu ingin menenangkan diri dan dunia rarnai, apalagi kau menetap di Tian Hwa San Cheng, mengapa kau harus mengenakan topeng kulit manusia tanyanya. Mendengar kata-kata Ciek Chiulan, wajah setiap orang yang ada di ruangan itu berubah seketika bulim toh alo Song Toyacu mengenakan topeng kulit manusia. Di antara orang-orang yang ada di ruangan itu, hanya Song Bun Chun dan Yok Sao Chun yang pengalamannya masih cetek. Sedangkan yang lainnya merupakan tokoh-tokoh yang sudah banyak makan asam garam mereka segera mengerti apa yang dimaksud oleh Ciek Chiulan. Dan seandainya Song Cheng San yang ada di hadapan mereka sekarang benar-benar mengenakan topeng kutip manusia, tentunya dapat dipastikan dia adalah Song Lo Yacu Patsu. Tangan Song Cheng San kembali mengelus jenggotnya matanya menatap tajam ke arah gadis itu. Budak Cilik coba katakan, bagaimana kau bisa melihat kalau Lao Si mengenakan topeng kulit manusia tanyanya dengan suara berat. Mendengar nada bicaranya, dia seakan sudah mengakui bahwa dia memang mengenakan topeng kulit manusia. Para tamu yang hadir adalah tokoh-tokoh dan sebagian delapan partai besar dengan kedudukan seperti Song Lo Yacu. Tentu tidak ada yang menaruh curiga berbeda dengan diriku. Aku sudah mengikuti ibu berkelana di dunia Kangou sejak kecil. Berbagai macam manusia sudah pernah ku ternui tadi kau menuang obat penawar ke dalam telapak tanganmu. Tindakanmu itu hanya pura-pura saja obat itu sama sekali tidak kau minum hatiku sudah langsung curiga tepat pada saat itu. Aku melihat kau mengangkat tanganmu dan berbuat seakankah sudah meminum obat itu. Warna pada lehermu dan wajahmu sangat berbeda. Hanya orang yang mengenakan topeng kulit manusia baru terlihat perbedaan warna kulit seperti itu. Dia menarik nafas panjang baru kemudian melanjutkan kembali. Kemudian, berkali-kali kau lupa apa yang pernah kau ucapkan dengan yokto aku. Kau bagai dua orang yang berlainan. Waktu itu aku segera mengetahui bahwa kau bukan song loyacu yang sesungguhnya, tapi wajahmu mengenakan sehetai topeng kulit manusia yang dibuat serupa dengan song loyacu. Ciek bancing menganggukan kepalanya berkali-kali. Kalau soal ketelitian, memang kaum perempuan lebih cermat sedangkan aku senin diri, meskipun merasa laochengcu agak aneh, tapi tidak terpikir sampai sejauh itu, katanya lirih. Mendengar kata-kata itu, sengcengsan segera tertawa terkepeh-kekeh kepalanya manggut-manggut. Bocah cilik, pandangan matamu memang tajam. Lao siu memang mengenakan topeng kulit manusia, tangannya perlahan-lahan diangkat. Dan bagian lehernya, dia menarik ke atas. Terlihat sehelai topeng kulit manusia terkelupas secara utuh begitu topengnya terbuka, Semua orang dapat melihat bahwa yang duduk di hadapan mereka memang bukan song loyacu. Alisnya pendek, matanya berbentuk segitiga, wajahnya kecil dan panjang. Tampaknya berusia sekitar lima puluhan bibirnya mengembang secarik senyuman dingin. Tidak ada seorang pun yang pernah mengenalinya. Bengcu berubah menjadi orang lain. Dan tentu saja Bucu, Taisu dan semua yang hadir terpanah saking terkejutnya, mereka bangkit dari kursi serentak. Metu Song Buncun mendelik besar. Pedang di tangannya diangkat kakinya maju satu langkah. Kau, siapa engkau bentaknya? Ciek Bang Ching segsera memegang tangan pemuda itu dan membujuknya. Sao Cheng Chu tenangkan hatimu katanya. Muka yang tipis dan panjang itu datar sekali. Senyumannya juga sangat dingin menggidikan siapapun yang memandangnya. Lohu adalah suoye ihu baru pertama kali ini berjumpa dengan kalian, ujarnya sambil menjura. Ciok Ciulan tertawa dingin. Long Sanit Pai, sejenis binatang yang langka dengan kaki depan pendek dan biasanya selalu menumpu di belakang serigala sebagai penuntun jalan, adalah julukan yang diberikan orang padamu, katanya. Pandangan Kau Nyo ternyata amat luas. Sampai julukan Lohu pun, engkau tahu, sahut suoye ihu. Tampaknya selain Ciok Ciulan, tidak ada lagi yang tahu asal lusul laki-laki yang menyamar Song Cheng San itu. Di mana ayahku tanya Song Buncun. Suoye ihu mengelus-elus jenggotnya dengan tenang bibirnya tersenyum-senyum. Harap Sao Cheng Chu jangan khawatir Song Lohu ya Chu baik-baik saja. Di mana Cia Hu sekarang bentak Song Buncun sekali lagi. Song Lohu ya Chu berada di kediaman majikan Lohu dia dianggap sebagai tamu agung, sahut suoye ihu. Sinar matu Ciek Bancing seperti anak panah yang siap meluncur. Manusia si Suwo. Sebetulnya rencana busuk apa yang akan kalian jalankan? Lebih baik katakan saja terus terang, katanya lantang. Suoye ihu tertawa sinis. Majikan Lohu sangat mengagumi Song Lohu ya Chu. Maka dan TTU sengaja mengajaknya menetap di tempat kami tidak ada rencana busuk seperti yang kau duga sahutnya. Baik kalau begitu, tolong velaskan siapa majikanmu dan di mana tempat tinggalnya tanya Ciek Buncing sekali lagi. Tentang ini harap maafkan ketika Heng Teh datang kemari, majikan tidak membenpesan apa-apa Heng Teh tidak berani mengatakannya, Sahut Suoye ihu. Apakah saudara tahu tempat apakah ini? Tanya Ciek Bancing. Suoye ihu tertawa kering. Heng Teh datang ke sini bukan baru sehari duahan, bagaimana tidak tahu tempat apa ini sahutnya. Kalau tahu bagus. Matah ini seandainya kau tidak menjelaskan segalanya jangan harap keluar dan tempat ini kata Ciek Bancing tajam. Suoye ihu mengenakan kembali topeng kulit manusianya. Dia tertawa. Heng Teh sama sekali tidak berniat meninggalkan tempat ini, sahutnya. Dengan tenang dia merapikan topeng di wajahnya Heng Teh menerima perintah dari majikan datang ke Tianhua San Cheng sebagai sandera. Satu hari Song Lo Yacu tidak kembali, Heng Teh juga tidak akan pergi dari sini. Tampaknya dia sengaja mengenakan kembali topeng kulit manusia itu karena ingin melanjutkan peranannya sebagai Song Cheng San. Song Bun Chun marah sekali urat-urat wajahnya bertonjolan pedangnya ditudingkan ke depan. Manusia susu. Tidak mungkin Song Cheng Chu akan menusuk Heng Teh untuk menyelesaikan persoalan bukan sahutnya sambil tersenyum simpul. Song Lo Yacu berada di bawah kekuasaan mereka, Meskipun sebesar apa kemarahan orang-orang itu mereka tetap tidak berani membunuh Suo Ye Iku. Kong Chu, harap sabarkan hati, kata Ciek Ban Ching. Suruh orang itu melepaskan kedoknya lebih dahulu nanti baru kita bicarakan lagi haj lainnya tentu dia marah sekali melihat seseorang menyamar sebagai Song Lo Yacu di hadapannya. Kada tangan Heng Teh kali ini adalah untuk menjaga agar derajat Song Lo Yacu agar tidak jatuh di mata orang luar dengan adanya Heng Teh yang menyamar sebagai dia, tentu tidak akan ada yang menduga kalau Song Lo Yacu sudah ditawan pihak musuh seandainya Song Cheng Chu berkeras menyuruh Heng Teh melepaskan kedok ini, aku pasti akan menuruti perkataanmu, sahut Suo Ye Ihou dia segera melepaskan topeng kulit manusianya wajahnya yang asli pun terlihat. Saudara Suo menyamar sebagai Beng Chu untuk mengelabdobi kami dengan demikian, surat undangan yang ditemak kelima partai kami juga buatan saudara Suo, kata Witing Sintiau. Heng Teh tidak mempunyai bakat seperti itu. Rasanya belum sanggup menirukan tulisan tangan Song Lo Yacu, tapi Heng Teh memang tahu urusan ini. Omi Tohoudi seru bucu Tai Su sambil merangkapkan tangannya. Apakah majikan si Chu yang memalsukan surat tersebut tanyanya? Baguslah kalau Chu sudah tahu, sahut Suo Ye Ihou dengan nada berat. Majikan si Chu mengundang kami sekalian dengan memalsukan nama Song Lo Yacu. Sebetulnya mengandung maksud apa tanyakan si Tong. Suo Ye Ihou cengar-cengir. Tentang itu, Heng Teh hanya mendengar sedikit, sahutnya. Coba kau utarakan kepada kami, kata Supohin. Majikan Heng Teh mengundang kalian keman karena ingin mengumumkan suatu hal, sahut Suo Ye Ihou. Mengemukakan tentang apa tanya Supohin. Heng Teh juga kurang jelas. Lebih baik Chu tunggu sejenak mungkin pengantar surat sebentar lagi akan tiba di sini, sahut Suo Ye Ihou. Bagus sekali manusia sesuwa kau ingin Lohu turun tangan atau menyerah secara baik-baik, tanya Ciek Bancing. Suo Ye Ihou tersenyum tipis. Heng Teh pernah mengatakan, selama Song Lo Yacu masih di tangan majikan kami, maka keselamatan Heng Teh juga akan terjamin, katanya. Ciek Bancing mendengus dingin. Kau kira dengan adanya Lao Cheng Chu kami di tangan majikanmu, maka kami tidak berani turun tangan? Kau sendiri yang mengatakan bahwa Song Lo Yacu diperlakukan sebagai tamu agung di kediaman majikanmu. Sedangkan kau hanya seorang pesuruh yang diutus menyamar sebagai Lao Cheng Chu kami seandainya kami membunuh Heng Kau, rasanya tidak mungkin majikanmu akan menjeakai tamu agungnya demi seorang keroco macam Heng Kau, sahutnya tenang. Suo Ye Ihou terpana. Dia menganggukan kepalanya. Heng Teh memang tidak berpikir sejauh itu, katanya. Ciek Bancing tertawa sinis. Bukankah lebih baik kau menyerah saja? Suo Ye Ihou mengerling sekilas kepada Ciek Bancing. Apakah Ciek Chong Kuan bermaksud bergebrak dengan Heng Teh tanyanya? Lao Siu akan meringkus dirimu sahut Ciek Bancing datar. Apakah kau tahu siapa julukan Heng Teh? Long Sanit P.I. Tidak salah kedua jari tangannya menggaruk-garuk bawah bibirnya yang berjenggot tipis tentunya kau tahu bahwa binatang P.I. selamanya tidak berjalan sendiri. Ciek Bancing tertawa dingin. Maksudmu, akan ada orang yang miwakili dirimu turun tangan. Suo Ye Ihou mengangkat Bahunfa dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Orang Su Ciek ini akan meringkus dirimu terlebih dahulu, nanti kita lihat siapa yang akan mewakili dirimu turun tangan, kata Ciek Bancing sambil berjalan dengan langkah lebar menghampin orang itu. Baru saja perkataannya selesai lima jari tangannya segera terulur dengan kecepatan yang mengagumkan mencengkeram bahu Suo Ye Ihou. Cakarnya itu memang merupakan senjata andalanya apalagi dia melakukan dengan kecepatan tinggi, namun, terlihat bayangan tubuh memutar dengan mudah Suo Ye Ihou. Melepaskan diri. Tepat pada saat itu, tampak dirai penghubung disingkapkan seorang pemuda berpakaian hijau menyerbu masuk. Dia menghadang di depan Ciek Bancing kalau menilik dari pakaiannya, tentu dia adalah salah satu pelayan di Tianhua San Ceng. Melepaskan diri. Ciek Bancing memperhatikannya sekilas terlihat seorang pemuda berusia 28 tahunan dengan wajah hitam dan bibirnya menyunggingkan senyuman tipis matanya seperti burung elang berhidung betet rot mukanya kurus, membuat perasaan orang yang memandangnya menjadi tidak enak. Metu Ciek Bancing menatap sekilas lagi orang itu dan atas sampai bawah. Semua pelayan atau tukang kebun di Tianhua Seng Ceng dihapalnya betul hanya yang satu ini belum pemah dilihatnya. Siapa kau bentaknya, apakah Ciek Chong Kuan tidak mengenal hamba? Kau bukan orang Tianhua Seng Ceng kata Ciek Bancing tegas. L.Y.A., sahut orang berpakaian hijau ucapan ia yang disebutkannya memingungkan setiap orang apakah berarti bahwa dia adalah orang Tianhua Seng Ceng? Atau mengiakan bahwa dia memang bukan penghuni perkampungan itu. Kau adalah komplotan manusia sesuwa itu kapan kau menyelingap ke dalam Tianhua Seng Ceng tanya Ciek Bancing. Dia memakai pakaian yang sama dengan semua pelayan atau pekerja di sini hal ini membuktikan bahwa dia orang Tianhua Seng Ceng. Sedangkan semua orang Tianhua Seng Ceng hanya dipilih oleh Ciek Chong Kuan, sahut suwa ya ihu. Hati Ciek Bancing panas sekali. Bagus sekali bentaknya tiba-tiba tangannya dikembangkan dan dihantamkan ke dada orang tadi. Perlu diketahui bahwa Ciek Bancing adalah seorang tokoh kelas 1 dari Eng Jiao pun serangannya ini memang sengaja untuk mendesak lawan. Penaga yang digunakannya sebanyak tujuh bajian. Sekali tangannya dikeluarkan, segera terasa angin menduru meluncur dengan cepat ke depan. Karena jarak mereka sangat dekat, begitu serangan itu dikeluarkan, tiada orang yang akan menyangka, tapi mereka semua tahu sampai di mana kehebatan ilmu telapak tangan Ciek Bancing. Manusia berpakaian hijau itu tidak mengatakan apa-apa dia juga tidak berusaha untuk menghindarkan diri dengan gerakan yang sama, telapak tangannya dikembangkan dan menyambut serangan Ciek Bancing dengan kekerasan. Dalam bentrokan ini, yang satu melancarkan serangan sedang yang lain menyambut, tentu saja dengan cepat kedua telapak tangan itu beradu. Belum tampaknya kedudukan mereka seimbang karena keduanya terdesak mudur satu langkah Ciek Bancing sempat termangu-mangu. Orang ini usianya masih sangat muda, namun kekuatan tenaga dalamnya tidak kalah dengan aku dengan kepandainya sekarang, tampaknya dia bukan seorang bubengket, prajurit tanpa nama. Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang orang ini di dunia kangung pikirnya dalam hati? Dia segera mengembangkan telapak tangannya sekali lagi. Terimalah serangan Laosiu ini teriaknya. Kedua belah bahunya ditegakkan bentuk tubuhnya yang memang tinggi besar semakin mengembang dia menggunakan sebuah jurus andalannya tenaga dalamnya dikumpulkan sebanyak sepuluh bagian tujuan serangannya adalah muka orang berpakaian hijau itu. Karena jarak mereka sekali ini agak berjauhan, dia sengaja memamerkan kekuatan telapak tangannya. Laki-laki berpakaian hijau itu tetap tidak menyahut sepatah pulengan sebelah kirinya diulurkan dia menggerakannya ke arah atas dan menyambut telapak tangan Ciek Bancing seperti semula Ciek Bancing jadi marah sekali. Sungguh seorang manusia yang tidak tahu arti kematian katanya telapak kanannya masih menuju ke depan, kaki kirinya menendang mengarah ke bagian perut lawan. Manusia berpakaian hijau itu tidak tampak panik, lengan kinnya masih diarahkan ke atas. Melihat kedatangan tendangan kaki Ciek Bancing, tangan kanannya segera dikibaskan ke bawah kecepatan mereka sama. Dalam waktu singkat, seluruh anggota tubuh mereka saling membentur. Blam. Blam terdengar suara keras dua kali berturut-turut. Kekuatan telapak tangan kiri manusia berpakaian hijau itu masih kalah sedikit dari Ciek Bancing, tubuhnya terpelanting ke tanah, tapi sebelumnya lengan kanannya sempat menangkis tendangan kaki lawan lemu yang digunakannya adalah Suateng Kiohan, memantulkan suara di atas gunung. Semakin kuat serangan lawan, empat paka daya tangkisnya pun semakin kuat. Apalagi tangkisan lengannya tadi tepat di bagian dalam paha Ciek Bancing. Tanpa dapat dicegah, tubuh Ciek Bancing terpental jauh. Dia hanya merasakan bagian dalam pahanya nyeri sekali hampir saja dia tidak sanggup bangkit. Song Bun Chun segera menghampiri dan memapahnya. Bagaimana keadaan Ciek Chong Kuan tanyanya? Ciek Bancing menggertak gigi. Tidak apa-apa Laosiu hanya mengalami luka iwar yang tidak berarti. Manusia berpakaian hijau itu juga sedang berusaha berdiri. Tubuhnya yang mendeprok di tanah ditumpu dengan kedua telapak tangannya tenaganya disayurkan dan sekali hentak, tubuhnya melesat ke arah luar kebetulan dia lewat di samping supohin pedang di tangannya segera bergerak, menuding ke arah leher laki-laki itu. Apakah kau bermaksud kabur bentaknya? Tepat pada saat itu, Pira yang hubung besar goyang, sesosok bayangan hijau kembali menyerbu ke dalam ruangan. Yok Sao Chun dan Cieok Che Em Lan sudah menepi ke bagian sudut mereka berdiri bahu-membahu. Tampaknya orang ini juga komplotan penjahat itu, kata Yok Sao Chun dengan nada lirih. Kemungkinan besar Tian Hua San Cheng sudah dimasuki komplotan mereka, sahut Cieok Che Em Lan. Wajah Suo Ye Ihu mengembangkan senyuman licik tangannya menjentik perlahan tampak manusia berpakaian hijau yang datang belakangan berkelebat pedangnya diputar semarnya menyilaukan metu dengan pesat menangkis pedang. Supohin yang terarah di ieher manusia berpakaian hijau yang pertama seakan orang tersebut sudah menjadi tanggungannya. Supohin yang melihat kedatangan manusia berpakaian hijau yang kedua itu dengan sekali gerak sudah berhasil membebaskan kaki tangannya, menjadi marah seketika pedangnya ditarik kembali. Apakah kau kira aku tidak berani membunuhmu bentaknya keras? Tangan kin laki-laki itu masih menggantungkan pedangnya di udara dia menatap Supohin dengan pandangan dingin mulutnya tidak berkata apa-apa. Pedang di tangan Supohin digetarkan. Supohin tidak membunuh Bu Beng Siowkat laporkan namamu katanya. Manusia berpakaian hijau itu tertawa dingin. Dengan mengandalkan Butong Kiam Hoat, kau masih betul sanggup membunuh aku. Buat apa melaporkan nama sahutnya ketus. Sifat Supohin memang rada angkuh mendengar ucapan itu, hatinya panas sekali. Dia tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, cobalah Butong Kiam Noatku ini, tenaknya. Pedangnya yang lurus terulur kira-kira 3-4 cun di hadapan manusia berpakaian hijau. Pergelangan tangan digoncangkan, getarannya menimbulkan suara menggelegar dan menimbulkan segulungan sinar pedang. Manusia berpakaian hijau itu menatap dengan tenang. Bertarung dengan mengadu nyawa, buat apa harus memakai jurus anak kecil seperti itu sindirnya tajam. Tiba-tiba tangannya bergerak, kelebatan pedangnya menerjang ke dayam gulungan sinar pedang Supohin jurus ini, ternyata sangat hebat. Supohin terkejut mendengar nada bicaranya yang seakan memandang remeh Butong Kiam Hoat. Dia semakin marah tetapi pedang lawan sedang menuju lurus ke arahnya, Dia tidak berani menganggap penteng lawannya itu. Kakinya mundur setengah langkah, pedang panjang dihunjamkan ke depan dan membuat sebuah lingkaran lemuh yang dimainkan manusia berpakaian hijau itu sangat istimewa. Dia tidak menghindar, tapi malah memasukkan pedangnya ke dalam lingkaran pedang. Supohin gerakannya seakan sengaja diciptakan untuk mengimbangi Butong Kiam Hoat hampir-nampir Supohin tidak mempunyai kesempatan untuk membalas. Lawannya menyerang tiga kali, dia juga terdesak mundur tiga langkah. Namun terdesaknya dia malah membawa keberuntungan dia sempat berpikir dalam keadaan tenepit cepat-cepat. Dia mengatur nafasnya dan menenangkan hatinya pergelangan tangannya diangkat lamba-mambat dia merubah gerakannya. Supohin adalah sute dari Butong Jicutoti yang lemuhnya cukup lihai meskipun dia senang berkelana di dunia kangong, tak kebanyakan menerima tugas dan suhengnya atau menolong orang yang kesusahan. Karena dia adalah sute dari Chiang Bunjin Butong Pai, maka para kawanan bulim juga memandangnya dari sudut yang lain dia selalu dihormati dan jarang bertarung dengan orang. Oleh sebab itu, pengalamannya dalam bertarung memang kurang banyak. Dia sudah berusaha sekuat tenaga pertama-tama dia mulai dapat mengimbangi manusia berpakaian hijau itu, tetapi karena kurangnya pengalaman itulah berkali-kali dia terkecoh. Setiap gerakan atau serangan yang dikeluarkan oleh manusia berpakaian hijau selalu diduga salah olehnya. Beberapa kali dia mengira orang itu akan menusukan pedangnya, tetapi setelah dekat tiba-tiba berubah menjadi tendangan.